Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gg sekali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana caranya membuat kaligrafi melalui aplikasi di Android sebelumnya teman-teman boleh download dulu ini aplikasinya disini media mana musterul font setelah kalian temen-temen download kemudian buka aplikasinya akan muncul tampilan seperti ini sebelumnya kita klik aja jenis jadi kemudian disini ada kubuk untuk maturit artinya tulislah apa yang kamu mau contoh misalnya kalibnya atur Hai bujah rezeki jenis ujur suhu ujur suhu atur demi istilah asli ya tapi asli 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 oke sudah teman-teman ketik yang ingin teman-teman bikin nah klik diwan diwan nasih disini ada beberapa font yang tertera jadi teman-teman boleh pilih disini saya suka di sini kan tidak keluar kita klik Mewaki kan kenapa ia tidak keluar karena warnanya di warnanya disini maka kita klik semuanya kita ganti dengan warna merah contoh keluar nah untuk mengganti warna teman-teman boleh klik ini kemudian ikhtiar kul saya ulangi ikhtiar kul kemudian teman-teman pilih yang dibawa ini tinggal beli mau warna apa warna kuning contoh kemudian dan klik kelejengsi dia bunyi kita begitu ya kita ulangi lagi klik ekon ini kemudian kita pilih biru hai 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 tau-tubik sedang berdua-dua merah berharap teman-teman sudah mengerti ya sekarang untuk memperbesar dan memperkecilnya tinggal teman-teman pilih ini semuanya kemudian klik yang diangka disini 260 kebesaran kita kecilin lagi 202 bulan seperti itu ya teman-teman juga bisa untuk merubah bentuknya jadi klik aja jangan pilih di bawah disini ya ini turunin bawah al-khiyarut kali nah disini dia ada beberapa bentuknya teman-teman tinggal pilih sesuai disini untuk menyimpan nya untuk menyimpan nya teman-teman boleh klik di kita atur posisi dulu boleh klik disini ini ada tanda panah ke atas dan klik di tengah-tengah nah begitunya ada iklan di close aja ikhlak nah ikhlak batunya udah selesai kholas selanjutnya teman-teman boleh lihat di galeri nah ini dia yang sudah jadi oke baik cukup sampai disitu dulu tutorialnya bagi teman-teman yang suka boleh di like kemudian supaya lebih bermanfaat boleh di share dan jangan lupa untuk